Sebenernya aku tuh bukan tipe orang yang bisa gambar ya, apalagi untuk nail art sendiri aku lebih prefer menggunakan diamond, kayak gitu-gitu. Hey yo, welcome back to Nails by Sindorella, buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel aku, welcome to Jay Sindorella Youtube channel, dan perkenalkan nama aku Jennifer, hari ini aku akan berbagi ilmu lagi tentang nail art, so kalau kalian lagi ada di video aku yang ini, berarti kalian lagi ada di playlist Nails Education, nah kalau kalian mau nonton video-video aku yang lain, kalian buka aja playlist ini, karena di playlist ini aku akan update setiap hari atau setiap minggunya mengenai nail art, dari basic sampai juga menuju ke profesional, karena kenapa? Karena aku juga pun masih belajar, so aku berbagi ilmu yang aku tahu kepada kalian semua, buat kalian yang baru belajar ya, buat kalian yang cuma punya passion di bidang nail art, atau mau buka usaha nail art, tapi kalian itu gak punya modal untuk kursus, kalian nonton aja semua video aku ini, karena kenapa? karena video-video aku ini memang aku dedikasikan untuk kalian yang pengen cari uang tambahan dari nail art, dari usaha nail art, ya, usaha kecil tapi bisa menghasilkan, so guys, kalau kalian suka sama video-video aku, jangan lupa juga di like dan juga share ke teman-teman kalian, karena hari ini aku berbagi ilmu kepada kalian, kalian juga harus berbagi ilmu ke teman-teman kalian, share ke Twitter, Instagram, or Facebook, so langsung aja, kali ini aku akan kasih tunjuk ke kalian, bikin 4 desain, jadi ini sebenarnya eksperimen karena aku tuh gak terlalu suka gambar, nah jadi video ini aku buat juga buat kalian yang struggle, gak bisa gambar, tapi kalian kepengen banyak desain atau motif di usaha nail art kalian, jadi aku udah bikin videonya, so gampang banget, alatnya juga cuma simple, dan semoga ini bisa menambah motif-motif kalian ya, motif-motif untuk ya usaha nail art kalian, dan semangat terus, jangan putus asa buat kalian yang masih di tengah, atau yang baru mau mulai belajar, langsung aja kita tonton videonya, check this out, and happy watching oke, langsung aja kita masuk ke tahap tutorial, tapi sekarang aku akan kasih base dulu ya, di nail trainer, ini aku pake nail trainer, karena aku udah pake kutek gel, jadi aku gak mungkin pake double kan so sekarang aku akan kasih base warna pink, warna pink ini aku gunakan yang dari Rijel ya, jadi aku akan taruh disini jadi nanti aku akan bikin animal print, terus ada juga kayak efek awan kayak gitu dan kalian wajib banget nonton videonya, karena karena ini berguna banget untuk nambahin motif kalau kalian tuh lagi belajar untuk customer gitu ya sekarang aku kasih base nya dulu, yang ini aku pake warna pink dulu guys, karena aku akan bikin beberapa motif ya, jadi bukan satu motif aja, jadi animal print itu aku mau bikin yang kayak motif-motif cow kayak gitu, kayak sapi ya terus ini warna hijau ini aku masih eksperimen ya, aku belum tahu nanti hasilnya kayak gimana, dan hopefully ini bagus aja, gak aneh hasilnya dan karena memang aku pengen itu warnanya jadi lebih kayak transparan gitu ya, jadi aku akan kasih base nya ini satu lapis aja nah sekarang aku udah pasang base nya, menggunakan gel color, nanti aku akan tambahkan motif diatasnya, sekarang aku akan masukkan ke UV LED dulu jadi karena memang aku menggunakan nail tip, aku tidak menggunakan base coat lagi ingat guys, kalau kalian menggunakan nail tip, poly gel, ataupun acrylic system kalian tidak perlu menggunakan yang namanya base coat, karena base coat itu hanya digunakan untuk yang kuku asli aja dan untuk gel color, kalian masukkan ke UV LED selama 30 detik sampai 45 detik sedangkan kalau untuk top coat dan base coat itu, kalian masukkan ke UV LED selama 60 detik sampai 90 detik sekarang aku akan keringin dulu menggunakan UV LED nya nah guys, sekarang aku akan membuat efek awan dulu, karena itu yang paling gampang guys dan sekarang itu aku udah menaruh warna putih di tatakannya, kalian bisa lihat ya di bawah sini dan kalian siapkan juga nail tools yang seperti aku punya ini aku punya yang bentuknya seperti ini guys, kalau kalian lihat di Shopee itu banyak banget jualannya atau kalau kalian gak punya yang kayak gini, kalian pasti sering lihat di Shopee yang bentuknya seperti ini ya semuanya sama aja, terus kalian tinggal pakai aja sekarang kita ambil warna putihnya, karena sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang bisa gambar ya apalagi untuk nail art sendiri, aku lebih prefer menggunakan diamond, kayak gitu-gitu karena males gitu loh, suka gambar tuh kadang, kadang gimana ya, kadang gak, ya gak sesuai sih menurutku sama apa yang aku ekspektasikan gitu loh karena aku gak pinter gambar sih, tapi aku ya desain-desain, it's okay, masih bisa dan memang gambar itu kan mempunyai keahlian khusus ya sebenarnya jadi sekarang kita akan bikin dulu untuk yang efek awannya jadi ini efek awan kartun, jadi akan aku bentuk dulu satu titik disini terus kalian tambahkan satu titik disampingnya dan juga satu titik disampingnya, jujur aja ini eksperimen ya guys jadi aku belum pernah menggunakan atau membuat efek ini sebelumnya dan kalian tarik aja, karena bentuk awan ini akan kita bentuk seperti ini yang kayak ala-ala kartun gitu oke, jangan ekspektasi langsung jadi, tapi sekarang kita bikin dulu 4 aja jadi aku akan bikin 4, 1, 2, 3, 4, dan sekarang aku akan bikin dulu di paling bawah di nomor tiga ya, karena ini nomor satu, nanti nomor dua disini, nomor tiga, nomor empat di bawah sekarang aku akan bikin yang nomor tiganya dulu kita kira disini ya, satu titik, terus dua titik, tiga titik tinggal ditarik-tarik aja, seperti ini itu gampang banget kan efek awan udah, udah selesai tinggal kita ukurannya samakan dengan yang atas aja sih nah, udah hampir jadi ini gampang banget terus yang ini juga luar 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 Ya kayak gini aja udah selesai untuk yang motif awan. Sekarang kita lanjut lagi ke motif yang kayak animal frame gitu ya zebra dan aku akan ambil warna nude atau warna beige karena aku nggak mau fokus dengan warna hitam tapi nanti aku akan contohkan juga yang warna hitamnya nah kalian pasti jarang banget sih ngeliat warna ini ya warna terpaduan antara pink dan juga nude ini karena yang akan aku bikin ini animal frame tapi yang zebra sekalian ambil kuas kalau kalian punya kuas atau tusuk gigi ya boleh juga tapi aku sukanya pakai kuas aja dan sebenarnya aku tuh bukan tipe orang orang yang suka menggambar ya atau aku tuh susah banget sih untuk gambar karena memang itu kan membutuhkan keahlian khusus ya tapi sekarang aku coba aja dan biasanya kalau aku guys supaya dia lebih rata ya nanti kuasnya itu sebelum aku garis di kukunya ini biasanya akan aku garis di tangan aku kayak gini biar dia itu jadi menyatu gitu loh kuasnya kalian bisa lihat kan kuasnya ini nggak kayak yang yang pertama kan dia terlalu banyak nih tadi gel kalernya sekarang jadi lebih menyatu dikit seperti ini aku agak pindahkan sedikit karena memang agak susah guys untuk menggambar ya jadi aku pinggirnya sedikit kameranya dan kalian boleh ambil dari sudut sebelah sini dulu ya biarkan dia itu ujungnya seperti lancip gitu oke kalau kalian lihat sekarang kita ambil dari sudut sebelahnya jadi kanan kiri kanan kiri itu harus rata dan yang penting dia itu hanya me apa ya kayak kayak melengkapi gitu loh kalian lihat nggak pakai puzzle gitu jadi kayak semuanya itu terisi gitu loh guys ntar aku contohin lagi ya biar kalian lebih mengerti dan jangan fokus dengan garis lurus aja jadi kalian itu bikinnya agak bengkok kayak gitu sedikit ya dan sebenarnya enggak harus rata juga enggak harus kayak ngikutin banget aku kayak 123 nya itu enggak yang penting ingat kuncinya itu adalah di garis garis yang Y ini ya jadi garis yang kayak huruf Y ini aku bikin dulu ya garis yang huruf Y ini kalian bisa lihat ya ini kan kayak huruf Y gitu kan nah itu adalah motif yang harus banget ada di motif zebra ini dan setelah itu kalian boleh juga disampingnya disamain aja kayak gituin aja yang penting dia itu saling melengkapi gitu loh guys nah kan jadi ada kayak garis Y dan juga garis lurus jadi dia nggak fokus di satu garis aja bentuknya dan biarkan mereka itu saling melengkapi kayak puzzle gitu kanan kirinya jadi dia enggak kosong diantara kanan kirinya itu aku akan tambah sedikit di atasnya supaya dia enggak terlalu kosong oke jadi ini gampang banget guys motifnya ini buat kalian nggak bisa gambar sama aku juga tuh susah banget ya struggle banget untuk menggambar makanya aku kasih ke kalian teknik yang gampang untuk bikin motif ala-ala kayak gini dan selanjutnya aku akan bikin motif seperti emm kalian tahu sapi gitu ya corak-corak sapi ini aku akan bikin menggunakan yang pertama tadi jadi kalian siapkan panel tool yang pertama yang bentuknya seperti pentol kore api gitu ya kalau kalian punya yang satunya tadi nggak papa sih sama aja yang seperti ini semuanya sama dan kalau bisa sih kalian pilih yang agak kecil aja pentolnya itu nah sekarang aku akan ambil warna hitam karena memang bisnya ini kan warna putih ya ya sudah gampang banget acak-acakan aja kayak gini tapi kalian harus tetap memperhatikan itu ibaratnya kayak puzzle gitu loh guys nih aku tuh acak-acakan banget sebenarnya penting di apa ya digini ini digorek-gorek gitu loh geser-geser udah gitu aja gampang banget deh pokoknya kalau kalian tuh mau bikin motif cow design ini ini gampang banget dan ya guys for your information kalau kalian bikinnya ini di 10 jari ya si motif cow ini dia tuh bagus banget loh hasilnya nanti next aku akan bikin deh untuk kuku aku supaya aku mau lihat juga sih itu kayak unyu-unyu aja gitu loh dan ya untuk bentuknya juga nggak harus teraturan nggak harus beraturan ya yang penting kalian kalian memperhatikan ada space diantara motifnya satu sama lain gitu loh oke oke ini jadi motif yang sapi gitu cara sapi udah selesai ini yang zebra dan aku udah bikin juga yang bentuk awan sekarang aku akan bikin motif jadi ini adalah motif kayak motif macan gitu dan aku akan tambahkan dulu warna beige warna beige untuk di tengah-tengahnya sini oke dan kita pasangnya acak-acakan juga aja nggak harus rapi-rapi banget banget agak jauh-rapi sedikit karena nanti kita akan tambahkan lagi warna satu lagi jadi buat kalian yang baru belajar atau buat kalian pemula buat nambah-nambahin desain gitu untuk customer kalian ya cocoklah ini karena nggak terlalu susah juga dan cepet bikinnya dan peminatnya juga lumayan banyak jadi ya belajar aja terus semangat dan aku tuh memang bukan tipe orang yang bisa gambar ya jadi kenapa aku bikin video ini tuh untuk kalian yang nggak bisa gambar di rumah kalian bisa memanfaatkan alat-alat yang kalian punya sekarang aku akan keringkan dulu menggunakan UV LED selama 30 detik oke setelah dikeringkan sekarang kita tambahkan lagi efeknya buat yang ini ya karena tadi aku udah bilang aku mau bikin animal print yang bentuknya seperti macan gitu otomatis akan ada efek lagi sedikit di pinggir-pinggirannya oke setelah ini kalian akan masuk langsung ke tahap top coat jadi ini yang terakhir kok ini akan mencoba Vietnam aku makasih aku aku selamat menikmati selamat menikmati email print yang bentuknya macan ini gak sama seperti video yang sebelumnya aku bikin, itu sebenernya suka-suka aja sih, tapi kalau memang kalian mau lebih gampang, kalian bisa menggunakan garisnya itu 2 ajar, sekarang aku akan masukkan ke UV LED dulu, selama 30 detik oke, ini udah selesai, sekarang kita tambahkan aja tokotnya, gimana gampang banget kan hanya dengan menonton ini beberapa menit aja kalian sudah mendapatkan motif terbaru untuk mail art kalian, makanya kalian wajib banget, nonton video aku yang lain juga karena aku akan kasih tips buat kalian yang masih belajar, yang masih pemula yang sama seperti aku, karena memang aku juga otodidak ya, so guys semangat terus ya, jangan putus asa jadi jangan lupa, kalian wajib banget like videonya sekarang kita keringkan menggunakan UV LED selama 60 detik sampai dengan 90 detik nah ini penampakan setelah aku pakai tokotnya tadi, dan thank you so much guys, buat kalian yang udah nonton jangan lupa di like videonya, kalau kalian suka sama hasilnya, selamat praktek di rumah, semangat terus ya don't forget to share ke teman-teman kalian juga, dan subscribe youtube channel aku, see you in next video, bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.